Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to my channel Tabarokallah, Alhamdulillah Terima kasih yang sudah menyempatkan mampir di channel Kak Ani Hai, salam kenal para youtuber Dan jangan lupa selalu dukung channel Kak Ani Supaya lebih berkembang dengan cara Klik subscribe channel Kak Ani ofisial Dan aktifkan notifikasi belanya Supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Klik like jika kalian suka Dan jangan lupa share semiak-miaknya ke media sosial Teman dan keluarga Yuk berselaturahmi disini dan berbagi cerita Belajar bareng disini, oke Hai, jumpa lagi Hari ini aku lagi punya kegiatan sederhana Biasa di pedesaan Alhamdulillah ala kulihal Jadi sekarang di daerah aku lagi musim ngupas melinjo atau tangkil Jadi biji melinjo ini dikirim dari daerah lain Dikarenakan biji melinjo ini di desa kita ini belum ada musimnya Nah, jadi proses untuk biji melinjo ini bisa dikupas sangat membutuhkan waktu yang sangat-sangat lama Bayangkan, dua karung aja bisa satu hari satu malam kalau dikerjakan sendirian Itu pun kalau terus-terusan ya Tanpa istirahat Lelah tapi harus tetap lilah Bejuang receh horas Jadi biji melinjo yang baru dikeluarin dari karung Kalau biji melinjo yang warna hijau itu namanya gading Awas, bukan gading Martin ya Jadi kalau biji melinjo yang gading ini Atau ada campuran dengan biji yang sudah berwarna merah atau matang Mesti dipisahin dulu guys Sebelum dieksekusi atau diinjek-injek Sampai terpisah dari batang uceng Kalau bahasa Sundanya Kalau Indonesia sama enggak ya bahasanya Nah, kalau udah terpisah dari antara biji melinjo sama ucengnya Baru dipisahin lagi tuh Satu persatu biji melinjonya Uceng disimpan di tempat yang berbeda Bisa dimasukin plastik Atau juga bisa nanti dibuang Atau dijadikan sebagai pupuk Tapi karena resiko Dijadikan pupuk untuk pohon Karena pasti ada proses fermentasinya Jadi dijamin baunya busuk banget Kalau udah terpisah dikirim ke tetangga-tetangga Pertama 500 rupiah Kayaknya kalian enggak bakal mau deh Gabut gatuh Cangkel Pegel Sekarang harga yang mahal itu dari Apa? Dari cangkang biji melinjonya Yaitu harganya 10.000 rupiah Per kilo Jari-jari tangan pun menipis Membuat kulitnya terkikis dan berdarah Sakit banget guys Nah, itu resikonya Tapi itu bisa diatasi Dengan membalut jari dengan plastik Yang dibuntel-buntel Atau dikasih hansaplas Itu mesti dari awal Atau ada cara ampuh Yaitu berhenti dulu sampai disini Maksudnya berhenti dulu Jangan mengupas biji melinjonya dulu Mau tidur dulu Mau gimana dulu Terserah Yang penting berhentiin dulu Untuk mengupas biji melinjonya Supaya Si lukanya itu Agak baikan Terus selama duduk juga kan Kadang-kadang Suka pusing Lama-lama biji melinjonya Di pelubuk mata Terasa kecil Mini banget Itu karena efek ngantuk guys Masya Allah ya Pejuang receh Alhamdulillah Semoga berkah Tapi kebetulan Aku gak kerja Karena aku Ngomong anak-anak Yang gak bisa Ditinggalkan Atau gak bisa Dititipkan ke orang lain Nah jadi Anak aku ini Yang besar Umurnya Tiga tahun Mungkin Dia lagi Merasa kurang Kasih sayang dari aku Jadi Agak-agak Hmm Gitulah ya Agak Nakal sedikit Aku juga merasa Bersalah juga sih Sangat Emang Emang Bener-bener Hari ini Sangat Lelah banget Anak-anak juga Jarang tidur Sehari semalam Cuma Satu kali tidur Itu pun Jam 10 malam Baru mereka Tidur Jadi Pikiran aku Gabut banget Kurang tidur juga Ya istirahat Gitu ya Masya Allah Mohon Doanya ya Sumpaya Aku sehat Jadi ibu dan istri Yang suliha Dan anak-anak Juga jadi Anak impian Amin Nah itu dia Daily hari ini Yang penting Isi hari-hari kita Dengan bahagia Senyum Dan isi luang waktu kita Dengan hal-hal yang positif Oke Segitu aja See you guys Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh